2 Topik Ini Penghancur Suasana Ngobrol Aku beberapa kali membagikan topik apa aja yang asik dijadikan bahan utama atau sekadar basa-basi saat kamu sedang bersama seorang cewek. Dari situ kedekatan kalian bisa lebih cepat dan mengalir aja. Selain itu ada juga beberapa hal yang penting kamu hindari saat mulai ngobrol dengannya. Tapi bro, tahukah kamu lebih buruk daripada itu ada tema yang paling gak banget alias penghancur suasana khususnya di masa kenalan atau PDKT. Iya bro, dua hal ini kadang masih aja dilakukan oleh sebagian dari kamu dan sayangnya nasib hubungan pun jadi keki atau gak nyaman banget. Nomor 1 bro, Fisik dan Penampilan Cewek Ini sering kamu andalkan untuk menyanjung dia yang sedang kamu dekati. Wajar banget, apalagi kalian termasuk baru kenal. Tapi bro, di situasi yang gak tepat ditambah rayuanmu gak kreatif, bahasan fisik dan penampilannya malah menggagalkan usahamu. Memuji dia tentu sangat boleh, namun masalahnya muncul ketika porsinya terlalu sering atau melebih-lebihkan. Cewek yang mulai sering mendengar itu akan berpikir bahwa kamu membosankan karena yang dibahas cuma fisik lagi, fisik lagi. Lebih buruk lagi, ada aja dari kamu yang selain membahas fisik tadi, juga sekaligus membandingkan penampilannya dengan cewek lain. Kalau udah gini, dia pasti menganggapmu cuma mendekatinya karena mencari tampilan aja. Dan secara mendasar, gak ada orang yang suka dibanding-bandingkan secara fisik juga tampilan. 2. Seks Topik ini dulu memang tabu, namun kini terutama pengaruh budaya pop dan sosmed seolah makin gamblang dibahas. Seks dalam situasi tertentu sangat penting dan edukatif, apalagi berdasarkan penelitian, keterbukaan, dan kesepakatan. Sayangnya bro, aku kadang menemukan gak sedikit anak muda yang langsung membahas isu ini di pertemuan pertama dengan seorang cewek. Parahnya lagi, kamu menceritakan pengalaman seksmu dengan bangga tanpa diminta olehnya. Lantas karena itu, kamu pun berharap bahkan menanyakan ceritanya seputar urusan ranjang itu. Bro, cewek itu sangat menghormati kamu yang mampu membuatnya nyaman, salah satunya dengan menghargai dia. Bahasan seputar fisik, penampilan, dan seks itu semua masuk dalam ranah pribadi. Seperti yang pernah aku bahas, ada saatnya seorang cewek akan terbuka dengan sendirinya membicarakan itu dengan syarat nyaman dan percaya. Dua hal itu gak instan bro, apalagi di awal kenalan. Oke, itu bro, dua hal yang jangan kamu bahas bersama dia khususnya di awal kenalan atau PDKT. Karena sangat sensitif, jadi dia pun mudah tersinggung dan menjauhimu. Sebaliknya, cari obrolan yang kreatif dan komunikatif seperti yang pernah aku bagikan. Biar hubungan kalian gak hancur cuma karena salah ngomong. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.